Intro Salam saudara-saudara, tetap semangat ya saudara Kita akan merenungkan firman Tuhan berseri ini dari Masmur 17 Memang ditulis oleh lembaga kitab Bicara tentang diburu dengan tak bersalah Akhirnya mari kita bersatu dalam doa Tuhan terima kasih Bicara dengan lugas apa adanya Dan menyampaikan isi hatimu bagi kami Supaya kami dapat merenungkan firman ini dengan tepat dan benar Berbicara bagi setiap kami ya Tuhan Di dalam nama Tuhan sekristus kami berdoa dan mencap syukur Haleluya, amin Nah saudara-saudara yang saya kasihi Masmur 17 saudara Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 Saya akan bacakan bagi kita semua Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Tuhan Ya Allah Sedangkanlah telingamu kepadaku Dengarkanlah perkataanku Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib Yang engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung Kepada tangan kananmu terhadap pemberontak Peliharlah aku seperti biji mata Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu Jadi pemasmur ini doa Daud ya saudara Selalu mengungkapkan tentang Aku ini adalah biji matamu Sembunyikan aku dalam naungan sayapmu Sekarang saya mau tanya Kalau saudara coba sentuh biji matamu Pasti engkau sakit sekali saudara Baru mau sentuh aja kamu rasa ada sesuatu yang aneh Dan itulah kita digambarkan Daud berkata Aku seperti biji matamu Dan aku ada dalam naunganmu Artinya begini saudara Kalau kita adalah biji mata Tuhan Masa sih Tuhan membiarkan kita Diganggu oleh banyak orang Yang tidak senang dengan kita Mana mungkinlah Protek Tuhan itu luar biasa Saking menjaganya kita Dijaganya kita oleh dia Tuhan itu tidak memberikan kita ruang sedikit pun Untuk diganggu oleh apapun Nah ini tergantung dengan imanmu saudara Memang Tuhan adalah setia Tadi sudah jelas aku bersuruh kepadamu Engkau menjawab aku ya Tuhan Jadi bagaimana kita memiliki rasa bergantung sama Tuhan Itu akan menentukan bagaimana cara kita meyakini Bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita Nah sudah saudara ingat baik-baik Engkau tidak akan pernah hanyut Dalam sebuah keselalahan Karena Tuhan pasti ingatkan saudara Engkau biji matanya Tuhan Engkau tidak akan pernah sedikit Menterlepas dari pandangannya Tuhan Karena engkau menjadi bagian dalam dirinya Tuhan Nah ini kalau yang saya mau sampaikan dengan poin ini Saudara bahwa Ada apapun dalam hidupmu Yang sedang engkau alami hari-hari ini Mungkin engkau terinfeksi COVID-19 Engkau sudah mengalami sakit yang lain Engkau merasa bahwa kamu ditinggal sendiri Dan tidak ada satu orang pun yang menolong engkau Hari ini saya mau ingatkan Engkau biji matanya Tuhan Dia akan menaungi engkau Akan ada pembebasan daripada Tuhan Ingat baik-baik Jangan menjadi orang yang mau diintimidasi Dengan peristiwa yang terjadi hari-hari ini Lepaskan rasa takut itu Dan yakinkan Bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih untuk firmanmu Tuhan Kami belajar Tuhan Meyakini dengan teguh Karena kami adalah biji matanya Tuhan Tuhan yang menjaga kami Tuhan yang menaungi kami Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Berkati umatmu ya Tuhan Dalam nama Tuhan Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Saudara ingat Jaga kesehatanmu Tetap tersenyum Semangat sekali lalu Tuhan pasti memberkati saudara sekalian God bless you